Sofar itu artinya nihil, sehingga menurut adat istiadat orang-orang jahiliyah kenapa sofar ini disebut dengan sofar kosong nihil karena biasanya di bulan ini banyak sekali turun balah musibah di bulan sofar ini banyak diturunkan daripada bencana nihil kosong daripada kebaikan sehingga di bulan sofar ini orang-orang jahiliyah itu tidak galak ngadokan gawian atau nyambut gawi, nganten kenana jangan di bulan sofar nak muka toko, muka warung, usaha baru, jangan di bulan sofar kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Wa habibuhu wa sofiyuhu wa khaliluh Allahumma salli wa sallim Ala sayyidina wa maulana muhammadin Al-fatihi lima ublik Al-khatimi lima sabak Nasiril haqi bilhad Al-hadi ila suratikal mustaqim Wa ala alihi wa sahbihi Hakk wa qadrihi wa mikadarihi al-azim Rabbi zidna ilma Wa wasi'lana fi arzaqina Wa barik lana fi ma rozaktana Wa ja'alna mahbubina fi kulubin ibadik Wa a'izzaa fi riunihim Wa ja'alna hujaha fi dunya wal-akhirati Wa minal muqarrabin Ya kathiran nawal Ya hasanal fi'al Ya qaiman bila zawal Wa ya mudian bila misal Falakal hamdu Walakal minnatu Walakal syarafu Ala kulli hal Wa la hawla Wa la kuwata illa billah Amma ba'd Ma'asyiral hadirin Hadirat Mustami'in Mustami'at Rahimani Wa rahimakumullah InsyaAllah Selalu Kita mendapatkan rahmat Mendapatkan kasih sayang Dari Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang pada siang hari ini Di siang daripada hari Kamis Yang mana kita sudah melewati Daripada pertengahan dari bulan Sofar Yang mana insyaAllah Hari Rabu yang akan datang Itu dikenal dengan sebutan Rabu Wekasan Atau ada juga yang menyebutnya Rebu Rebuan Macam-macam Wekas itu artinya akhir Rabu terakhir daripada bulan Sofar Ada apa di bulan Sofar Sofar ini Kalau secara bahasa Urubnya ada tiga So Abisnya Fa Setelahnya itu Ro Sofar itu Artinya Kosong Sofar itu Artinya Nihil Sehingga Menurut Adat Istiadat Orang-orang Jahiliah Kenapa Sofar ini Disebut dengan Sofar Kosong Nihil Karena Biasanya Di bulan ini Banyak sekali Turun balah musibah Di bulan Sofar ini Banyak Diturunkan Daripada Bencana Nihil Kosong Daripada Kebaikan Sehingga Di bulan Sofar ini Orang-orang Jahiliah Itu Idak galak Ngadokan Gawian Atau Nyambut Gawi Nganten Kenana Jangan Di bulan Sofar Nak muka Toko Muka Warung Usaha Baru Jangan Di bulan Sofar Kenapa Karena bulan Sofar ini Bulan Si Sial Bulan yang Idak katik Untung Bulan yang Dak katik Ho Hoki Nyum Nah ini Adalah Adat Istiadat Jahiliah Di saat Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wa Alihi Wasallam Beliau Datang Menjadi Nabi Menjadi Rasul Maka Pemikiran Keyakinan Seperti ini Dihapus Dan Diubah Mindset Oleh Rasulullah Sallallahu Alayhi Wa Alihi Wasahbihi Wasallam Diubah oleh Nabi Muhammad Maka Nabi Muhammad Mengajarkan La Adwa Idak katik Penyakit Yang Diyonyo Itu Menular Wala Toiro Idak katik Gara-gara Adoburu Yang Manu Menjadi Tando Keburukan Wala Wala Sofar Dan Dak Katik Yang Namun Bulan Sofar Biso Menyebabkan Terjadinya Balak Musibah Bukan Jadi Ini Nabi Pengen Mengembalikan Keyakinan Umat Yang Memberikan Nikmat Adalah Allah Yang Memberikan Menurunkan Musibah Juga Adalah Allah Musibah Yang Turun Bukan Gara-gara Adonyo Penyakit Menular Memang Secara Kedokteran Ada Beberapa Penyakit Menular Tapi Yang Biso Nularkan Itu Bukan Penyakit Allah Yang Menjadikan Penyakit Itu Menjadi Penyakit Menular Memang Penyakit Menular Ada Tapi Kekuatan Untuk Menularkan Itu Bukan Dari Penyakit Tapi Dari Allah Subhanahu Wata'ala Maka Berapa Banyak Di zaman Covid Kemarin Ada Yang Laki Bini Tinggal Seumah Bini Atau Lakinya Kena Korona Bininyo Atau Lakinya I Ida Padahal Dekat Tinggal Serumah Ada Juga Yang Jauh Jauh Tiba Tiba Dikatakan Nular Dari Dio Nah Ini Ini Artinya Bukti Bahwasanya Penyakit Yang Nurunkan Yang Ngenjuk Bukan Penyakit Menular Tapi Allah Kalau Allah Berkehendak Untuk Menurunkan Penyakit Memberikan Penyakit Kepada Seorang Hamba Nak Sebersih Apapun Dio Nak Sesteril Apapun Dio Nak Usaha Maksimal Pun Mak Mano Dio Kalau Allah Berkehendak Maka Kun Kun Faya Kun Ini La Adwa Maka Nabi Nyebut Sebenernya Dak Katik Penyakit Menular Bukan Dak Katik Secara Medis Bukan Aduh Penyakit Menular Tapi Yang Nularkan Itu Bukan Penyakit Memang Takdir Allah Yang Berkehendak Dio Itu Kenosa Kenosakin Kemudian La Toiro Idak Katik Gara Gara Adonyo Isyarat Burung Burung Gagak Burung Antu Atau Burung Burung Yang Lain Burung Ini Banyak Burung 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 Ini Perwakilan Daripada Hewan Hewan Lain Tokek Dijual Mahal Buat Hoki Atau Kupu Masuk Rumah Mulai Wong Tua Lamu Banyanyi Kalau Tamu Baik Lamu Lamu Di Sini Kalau Tamu Jahat Maka Belagi Adora Adora Ini Maka Sebenarnya Burung Atau Hewan Hewan Yang Lain Idak Katik Sedikit Pun Menjadi Pemberi Manfaat Ataupun Pemberi Mudor Mudor Rod Yang Memberikan Manfaat Ni'mat Adalah Hanyalah Allah Dan Yang Memberikan Mudor Balak Musibah Juga Hanyalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kalaupun 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 Kalau Aduh Memang Ustadz Ngapolah Kebiasaan Saben Aduh Kupu Kupu Abisnya Ionian Aduh Tamu Nah Ini kan Ini kan namanya Kebiasaan Aduh Kebiasaan Seperti itu Maka Yang Mencederai Daripada Keyakinan Tauhid Kito Adalah Di saat Kito Yakin Gara-gara Kupu Kupu Aduh Tamu Itu Tak Boleh Tapi Kalau Kita Sekedar Ini Isyarat Tando Caknya Bakal Aduh Tamu Tetap Yang Natang Ketamu Itu Allah Kita Bukan Yakin Kupu Kupu Cuma Tando Biasanya Kalau Mendung Hujan Biasanya Kalau Panas Tak Tak Abisnya Hujan Terus Biasanya Biasanya Kalau Ustaz Ali Ngisi Disini Hujan Biasanya Kita Jengok Hujan Hujan Terus Kemudian Biasanya Biasanya Kalau Langit Putih Hujannya Lama Itu Tando Tapi Tetap Yakin Tetap Sama Allah Itu Tidak Masalah Yang Jadi Masalah Itu Apa Namanya Kalau Kita Yakin Sama Hewan Tadi Itu Yang Ditepis Oleh Nabi Muhammad Datangnya Hewan Tidak Menunjukkan Datangnya Hewan Tadi Itu Bakal Datang Musibah Atau Bisa Memberikan Daripada Nik Nik Iman Ida Ida Seperti Itu Kemudian Galak Juga Wong Tua Lama Itu Ali Kalau Kau Tengah Dalu Ada Wong Notok Rumah Kamu Pernah Tak Neng Gini Kalau Tak Pernah Jangan Ngomong Iyo Pernah Neng Gini Kalau Wong Tua Lama Gala Ngomong Tengah Tengah Dalu Ada Wong Notok Rumah Jangan Disambut Jangan Disaud Karena Kalau Kau Sambut Siapa Biasanya Bakal Ada Wong Sakit Setelah Itu Biasanya Wong Wong Lama Lama Dulu Mimpi Giginyo Ucul Mimpi Giginyo Bukan Ompong Giginyo Gigi Udah Lepas Patah Ucul P P Pacul Pak Pacul Maka Itu Tandor Bakal Meninggal Ida 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 Mimpi Dikejeng U Bati Kalau Mimpi Dikejeng Nago Jadi Itu Keyakinan 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 Yang harus Kita Tepis Cuma Kalau Sebagai Isyarat B Isyarat Isyarat Mimpi Itu Ida Masalah Ida Masalah Kemudian Nabi Ngomong La Sofar Bukanlah Bulan Sofar Yang Mendatangkan Musibah Tetapi Yang Mendatangkan Musibah Balak Bencana Adalah Allah Subhanahu Wata'ala Memang Hari Rabu Yang Terakhir Daripada Bulan Sofar Itu Allah Menetapkan Bencana Musibah Yang Akan Turun Satu Tahun Kedepan Jadi Selama Satu Tahun Maka Balak Musibah Itu Akan Ditetapkan Di Hari Rabu Terakhir Bulan Bulan Sofar Jadi Rabu Terakhir Nah Kemudian Untuk Perminggunya Untuk Perminggunya Turunnya Ketetapan Bukan Turun Musibah Ingatkan Turunnya Ketetapan Catetan Takdir Allah Pertahun Pertahun Bulan Sofar Untuk Balak Musibah Kemudian Per Pekan Itu Catetannya Di Hari Selasoh Makanya Wong Tua Ini Galak Jangan Selasoh Tata Kuku Tak Bagus Selasoh Ini Emang Hari Hari Yang Mana Allah Netepkan Musibah Nah Itu Bukan Selasoh Hari Buruk Bukan Bukan Hari Rabu Terakhir Daripada Bulan Sofar Hari Buruk Bukan Nah Untuk Hal Inilah Maka Nabi Muhammad Mengajarkan Kepada Kita Jangan Keyakinan Itu Sama Hari Sama Bulan Sama Tahun Yang Mendatangkan Musibah Bukan Yang Mendatangkan Musibah Allah Kapanpun Allah Pengen Meskipun Hari Jum'at Bukti Kiamat Hari Jum'at Kiamat Hari Jum'at Berarti Jum'at Hari Sial Kalau Tidak Sial Kiamat Hari Jum'at Kalau Allah Berkehendak Allah Berkehendak Meskipun Harinya Hari Jum'at Hari Yang Kita Anggap Hari Yang Barokah Barokah Jum'at Jum'at Barokah Barokah Jum'at Sama Jum'at Barokah Itu Berkah Ternyata Allah Kehendaki Di Hari Jum'at Adalah Hari Dimana Terjadinya Kiamat Ini Nunjukkan Sama Kita Ternyata Memang Ada Hari-hari Yang Mulia Ada Hari-hari Yang Berkah Tapi Keberkahan Kemuliaan Itu Tetap Yang Nentuk Terjadinya Adalah Allah Memang Selasoh Memang Rebu Akhir Daripada Bulan Sofar Tempat Dimana Allah Menetapkan Dimana Terjadi Musibah Tetapi Bukan Berarti Hari Selasoh Tiap Pekannya Hari Rabu Setiap Tahun Di Akhir Sofar Menjadi Hari Musibah Nah Ini Yang Ditanamkan Oleh Nabi Tak Boleh Kita Ngeyakini Musibah Nikmat Gara-gara Makhlub Tapi Musibah Nikmat Itu Yang Memberikan Adalah Allah Kalau Wong Jawa Nyebutnya Ini Benar Jadi Jadi Kalau Ketemu Sama Wong Jawa Dia Nyebut Wala Wala Kuwoto Itu Jangan Kita Marah Memang Adat Nyuma Itu Jaman Ebok Ebok Mereka Dulu Waktu Masuk Wali Songo Idak Pacak Nyebut Syahadaten Syahadaten Diubah Menjadi Sekaten Sekaten Syahadaten Sekaten Sekaten Itu Apa Ustadz Di Jawa Wali Songo Muat Ada Ada Pekan Seni Ada Wayang Yang Mana Acara Itu Boleh Nonton Daripada Pagelaran Wayang Tadi Yang Ceritanya Cerita Nabi Ceritanya Cerita Wong Wong Soleh Nah Wayang Tadi Masuknya Ada Tiket Masuknya Ada Ada Tiket Nonton Gratis Cuma Tiketnya Ngucap Ke Syahadaten Masuk Masuk Islam Akhirnya Acara itu Dikenal dengan Sekatenan Sekaten Sekaten Itu artinya Hadir acara Ngucapkan Ashadu Allah Ilaha Illallah Wa Ashadu Anna Muhammad Boleh Masuk Nah Begitu Ngucap Kedua Kalimat Syahadat Masuklah Ada Namanya Gapuro Gapuro Itu Dari Bahasa Agap Ghofuro Ghofuro Allah Maha Pengam Pengam Pun Menjawab Dulu Boten Saken Ngucap Ghofuro Dap Paca Maka Katanya Wali Songo Kau Begitu Ngucap Kedua Kalimat Syahadat Masuk Islam Masuk Ghofuro Insyaallah Doso Kau Diampuni Allah S.W.T Nah Itu Adat Istiadat Oleh Songo Nah Sekarang Ini Masih Ado Jadi Balik Ke cerita Tadi Nabi Ngomong Nikmat Musibah Itu Dari Allah Jangan Percayo Ada Hadis Sial Jangan Percayo Ada Bulan Sial Jangan Percayo Ada Benda Yang Bisa Mendatangkan Kesialan Sebagai Bukti Nabi Muhammad Menikahkan Putri Beliau Tercinta Fatimah Zahro Dengan Ali Bin Abi Talib Pengantin Nikahnya Di Bulan Sofar Kalau Memang Sofar Itu Bulan Sial Maka Nabi Tak Ngantinkan Fatimah Sama Ali Di Bulan Sofar Bulan Sial Ida Nabi Tetap Nikahkan Mereka Di Bulan Sofar Sebagai Taklim Pengajaran Pendidikan Kepada Umat Jangan Takut Samu Makhluk Takut Nyo Samu Allah Jangan Minta Samu Makhluk Minta Nyo Samu Samu Allah Subhanahu Wata'ala Nah ini Yang diajarkan Oleh Nabi Muhammad Jadi Rabu Kagek Rabu Kagek Kita Wong Palembang Wong Lama Lama Palembang Adu Adan Adan Nyo Apa Rabu Ini Diajak Jalan 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 Misalnya Rung Tanggu Guntung Pilihlah Tempat Yang mana Yang lemak Daerah Kamu Yang pinggir Sungi Nah Binggir Sungi Ngawak Rantan Makan Makan Bawaan Sikok Ngawak Sayur Rasam Sikok Ngawak Sayur Lodeh Sikok Ngawak Kuah Mah Mah Mangun Oh Masya Allah Nikmat Ini Mangun Tau Kuah Mangun Oh Namanya Masya Allah Sikok Ngawak Sambal Tugas Kau Jangan Ini Kau Ngawak Sambal Sambal Apa Sambal 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 Ma Ma Kemang Macang Dan seterusnya Dan seterusnya Makan Gawaan Nah Kenapa Diajarkan oleh Ulama Lamo Untuk Makan Gawaan Kumpul Kumpul Sama Keluarga Sama Kawan Kawan Asik Asikan Supaya Fokus Kita Sama Bulan Ini Bulan Sial Menjadi Ilang Kita Huzuran Sama Allah Insya Allah Tahun Ini Tahun Yang Mendatangkan Keber Keberkahan Kalaupun Ada Musibah Yang Harus Allah Turunkan Di Tahun Ini Kita Dilindungi Oleh Allah Dari Musibah Tersebut Amin Ya Rabbal Alamin Jadi Jadi Kalau Ada Yang Bertanya Ustad Rabu Depan Kami Jalan Jalan Boleh Boleh Jatuhi Ngajak Anah 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 Jalan Jadi Rabu Hari Yang Baik Rabu Hari Yang Yang Kita Yakini Sebagai Hari Yang Insya Allah Mendatangkan Kebaikan Ini Menyangkut Daripada Bulan So Bulan So Far Kemudian Hadirin Hadirun Nabi Muhammad Menyampaikan Satu Hadis Yang Mano Hadis Ini Merupakan Firman Allah Sebutannya Hadis Kud Kud Si Kalau Ada Firman Allah Tapi Bukan Al-Quran Yang Mano Yang Nyampik Nyo Bukan Malaika Jibril Yang Nyampik Nabi Muhammad Kalau Firman Allah Yang Nyampik Nyo Malaika Jibril Itu Namanya Al-Quran Kalau Firman Allah Yang Nyampik Nyo Adalah Nabi Muhammad Itu Namanya Hadis Kud Kud Si Kalau Omongan Nabi Dewi Dari Nabi Dewi Itu Namanya Hadis Nabawi Hadis Nabawi Jadi Ada Tiga Pertama Ada Al-Quran Al-Quran Itu Apa Firman Allah Yang Nyampik Malaika Jibril Yang Kedua Hadis Kud Kud Si Apa Itu Hadis Kud Si Firman Allah Yang Nyampik Nabi Muhammad Yang Ketiga Yang Nyampik Dan Kalimat Kalimat Nyo Dari Nabi Dewi Itu Namanya Hadis Nabawi Nah Dalam Hadis Kud Allah Berfirman Nabi 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 Masya Artinya Aku Allah Itu Tergantung Prasangka Hambaku Terhadap Diriku Aku Allah Tergantung Prasangka Hambaku Terhadap Diriku Maka Silahkan Wai Hamba Hambaku Kalian Berprasangka Terhadapku Apa Yang Kalian Sangkohkan Kepadaku Itulah Yang Akan Ter Terjadi Maka Disini Kita Diajarkan Oleh Nabi Dan Ulama Untuk Berprasangka Yang Baik Baik Sama Allah Misal Lagi Nyuci Piring Lagi Nyuci Piring Sambil Bersolawatan Solat Lemah Jangan Hambil Nyanyi Jangan Hambil Nyanyi Apa Namanya Bukan Jangan Jangan Sikap Bagi itu Anak Yang Ada Padamu Jangan Sekuntung Nah Jangan Solawatan Ubahlah Kita Ini Majelis Solat Alhamdulillah Ay Padek Gatuh Bapak Tadi Ay Mak Lemah Tambah Cinta Laki Tiba Tiba Nyampak Piring Piring Tarnah Aduh Apa Jangan Jangan Kita Prasangka Yang Buruk Ada Kecelakaan Ada Sakit Ada Meninggal Jangan Lagi Nyahid Lagi Nyahid Ada Apa Ada Musibah Jangan Jangan Berprasangka Seperti Itu Prasangka Prasangka Yang Yang Baik Digi Patah Hal yang meninggal Jangan Kalau Prasangka Kita Buruk Mak Jadinya Cukup Buruk Ana Indah Dhani Abdi Falyagun Nabi Masya Mak Kalau Nanyu Sama Ana Ustad Aku Mimpi Tadi Digi Aku Patah Masya Allah Dapat Duit Langsung Kita Balik Yang Bagus Bagus Aku Tadi Mimpi Ketemu Sama Wong Yang Sudah Meninggal Manggil Manggil Aku Manggil Manggil Aku Sini Kau Melok Melok Jangan Oh Berarti Kau dengar lagi Tidak Meninggal Nah Gara Gara Mendul Tadi Sakit Akhirnya Meninggal Makin Ngomong Nah Bener Pas Sudah Meninggal Yang Nanyu Sama Ana Tadi Meninggal Bener Uji Aku Lagi Meninggal Jangan Berperasangka Perasangka Yang Baik Yang Baik Baik Kupu Kupu Masuk Tamu Baik Langsung Bang Langsung Kita Ngomong Kupu Kupu Masuk Insya Allah Tamu Baik Jadi Yang Model Model Ma itu Kita Perasangka Dengan Allah Dengan Perasangka Yang Baik Jangan Sampai Kita Berperasangka Yang Buruk Karena Keburukan Yang Kita Perasangkakan Kepada Allah Untuk Kita Maka Itulah Yang Akan Terjadi Yang Akan Kita Alami Nah Ini Sebagai Selingan Masalah Bulan So Sekali Lagi Yang Memberikan Manfaat Allah Yang Memberikan Udorot Juga Allah Yang Nurunkan Nikmat Allah Yang Nurunkan Musibah Juga Allah Melanjutkan Daripada Pelajaran Di Dalam Ilmu Fikih Pelajaran Terakhir Kita Belajar Sampai Mana Sampai Mana Belajar Ayo Ha Tinggok Dulu Jatetannya Tinggok Dulu Jatetannya Sampai Mana Ha Ya Solat Sampai Mana Itidal Atau Ruku Atau Sujud Ha Kita Ayo Ayo Ini Ngu Ducatetannya Kamu Nyatetan Nggak Wana Jadi Belajar Terakhir Adalah Masalah Su Sujud Masalah Sujud Ruku Sudah Kita Pelajari Iktidal Sudah Kita Pelajari Kemudian Masalah Doa Kunut Juga Sudah Kita Pelajari Kalau Imam Kunut Kita Boleh Kunut Kalau Imam Ida Kunut Imam Ida Kunut Kita Boleh Kunut Kalau Imam Kunut Kita Boleh Kunut Boleh Ida Bebas Karena Kunut Ini Sifatnya Sun Sun Nah Juga Kita Sudah Belajar Masalah Kunut Ini Apa Namanya Ada Yang Sifatnya Itu Yang Singkat Yang Isinya Doa Yang Isinya Pujian Kepada Allah Sama Salawat Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Sallallahu Jadi Kalau Misalnya Kita Solat Di Masjid Haram Atau Di Masjid Nabawi Imam Ida Kunut Kita Bisa Kunut Masih Boleh Kunut Mana Caranya Kalau Sempat Waktu Pake Kunut Yang Biasa Kita Baca Allah Mahdina Fiman Hadain Dan Seterusnya Tapi Kalau Ida Sempat Waktu Pake Yang Pendek Yang Ada Doa Yang Ada Pujian Sama Salawat Sama Nabi Muhammad Mana Yang Paling Pendek Misalnya Ya Arham Arrahimin Irham Nah Wasallallahu Ala Sayyidina Muhammadin Wa Ala Alihi Wasahbihi Wabarokah Wasallam Itu Kunut Yang Pendek Imam Tempat Kita Solat Di Palembang Ternyata Ida Bekunut Nah Kita Biasa Kunut Jangan Langsung Sujud Boleh Angkat Tangan Ya Arham Arrahimin Irham Wasallallahu Ala Sayyidina Muhammadin Wa Ala Alihi Wasahbihi Wabarokah Wasallam Baru Sujud Ini Sudah Kita Pelajari Kemudian Kita Sujud Dari Tidak Kita Sujud Turun Pertama Kali Lutut Kemudian Letakkan Kedua Telapak Tangan Lalu Baru Kita Letakkan Kepala Kepala Ini Yang Wajib Untuk Kita Letakkan Adalah Bagian Dah Dahi Kening Atau Bahasa Inggris Jidat Jidat Ini Wajib Dalam Keadaan Terbuka Tidak Boleh Kita Tutup Makin Mengkena Model Ini Tidak Boleh Tetutup Jidat Makin Peci Tidak Boleh Tetutup Jidat Sehingga Akhirnya Pas Dia Sujud Tidak Nempel Ke Jidat Langsung Ke Sajadah Wajib Dalam Keadaan Terbuka Hati-hati Ibu Ibu Kalau Solatnya Makin Mengkena Yang Ida Kati Anak Mengkena Yang Tak Kati Anak Mengkena Kadang-kadang Rambut Terbuka Terlihat Atau Ada Yang Tejuh Tejuh Itu Membuat Solatnya Menjadi Ida Ida Kemudian Ibu Ibu Hati-hati Pas Sujud Turun Dari Tidal Allah Ngibaskan Ngibaskan Mengkena Nutupi Sajadah Akhirnya Dia Sujud Bukan Dipucuk Sajadah Tapi Dipucuk Mengkena Ini Juga Membuat Solat Ida Gara-gara Sujud Ida Ida Hati-hati Ibu Ibu Kalau Pas Sujud Jangan Sampai Ada Bagian Telapak Kakinya Yang Tejuh Tebuka Meskipun Cuma Sedikit Cuma Sedikit Entiknya Baya Kejinguan Ida Pakai Kaos Kaki Diyo Kejinguan Entiknya Kejinguan Jarinya Maka Sujudnya Itu Menjadi Ida Sah Kalau Sujudnya Ida Sah Maka Solat Menjadi Ida Ida Sah Kemudian Masalah Hidung Wajib Atau Ida Ditempek Hidung Pas Sujud Wajib Tak Ditempek Yang Kompak Sujud Kita Naruh Hidung Nempek Ke Hidung Disajadah Wajib Atau Ida Wah Wajib Atau Ida Wah Wajib Atau Ida Kurang Kompak Yang Yang Njawab Wajib Angkat Tangan Naruh Hidung Pas Sujud Yang Wajib Angkat Tangan Ayo Eh Yang Ida Wajib Angkat Tangan Samu Banyaknya Jawabannya Ida Wajib Jawabannya Ida Ida Wajib Yang Wajib Itu Cuma Canning Cuma Canning Saja Kalau Hidung Ida Wajib Makanya Kalau Sholat Pakai Masker Boleh Tak Sholat Pakai Masker Boleh Tak Masker Apa Dulu Tanya Kalau Sholat Pakai Masker Bermasker Untuk Rai Masker Ida Boleh Batal Sholat Bermasker Kemudian Pakai Masker Ini Masker Yang Corona Itu Sunnah Nah Dijingok Dulu Dia Makanya Dimana Kalau Makanya Dimulut Ini Tak Apa Tapi Kalau Makanya Kening Tak Boleh Jadi Sholat Sujud Naruh Hidung Ini Hukum Sunnah Maka Kalau Kita Sujud Hidung Kita Tertutup Ditutup Oleh Masker Atau Ditutup Oleh Apa Namanya Mengkeno Misalnya Allah Nah Mengkeno Ada Di Pujuk Sajadah Cuma Ida Not Tupi Kening Kita Yang Tertutup Itu Cuma Hidung Tak Masalah Tak Masalah Itu Juga Bisa Dikatakan Sujud Yang Yang Jadi Ingat Nempel Hukum Hukum Sunnah Yang Wajib Kening Jadi Kalau Misalnya Hidung 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 Subahana Rabbiyal A'la Wabiham Dih Subahana Rabbiyal A'la Wabiham Dih Itu Bacaan Sunnah Ida Wajib Kalau Dio Baco Dio Dapet Tambahan Pahalo Kalau Dio Ida Baco Solat Nyusah Ida Ida Batal Kano Bacaan Sun Sunnah Kemudian Di Sujud Yang Terakhir Itu Disunnahkan Dio Untuk Banyak Banyak Berdoa Kalo Solat Nyusah Dwa Kalau Dio Jadi Imam Jangan Panjang Panjang Kesian Makmum Kalo Dio Jadi Makmum Melok Be Imam Kalo Imam Sudah Tegak Jangan Kita Masih Sujud Disunnahkan Membaca Doa Disujud Yang Terakhir Disolat Kito Kalo Solat Nyusah Solat Dewean Nabi Ngomong Akrabu Mayakunul Abdu Baina Rabbi Kata Rasulullah Tempat Saat Waktu Yang Paling Deket Nyo Hamba Dengan Tuhannya Wahua Sajid Adalah Di saat Hamba Tersebut Su Sujud Kalo Pas Tegak Belum Pas Ruko Belum Yang Paling Deket Itu Adalah Pas Sujud Pas Tegak Deket Tapi Belum Deket Nian Pas Ruko Deket Tapi Belum Deket Nian Pas Sujud Yang Paling Deket Kenapa Sujud Yang Paling Deket Karno Di saat Sujud Kito Bener Bener Galak Meletakkan Anggota Tubuh Yang Paling Mulia Yang Dianggepan Kito Yaitu Kepala Kito Letakkan Di Tanah Bener Bener Merendahkan Diri Kito Kepada Allah Jadi saat itu Hati Kito Memang Betul Merasa Kito Bukan Apa Merasa Kito Butuh Nian Sama Allah Makanya Pas Sujud Deket Jadi Ini Kesimpulan Kalau Kito Pengen Doa Kito Mustajab Maka Pas Kito Berdoa Hati Kito Sujud Pas Berdoa Hati Kito Sujud 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 Ada Sujud Lahir Ada Sujud Batin Sujud Lahir Sujud Biasa Kalau Sujud Batin Meskipun Dia Tegak Meskipun Dia Duduk Hatinya Bisa Sujud Mak Mana Merasa Ida Paca Apo Apo Merasa Ida Punya Apo Apo Galo Galonya Adonyo Di Allah Jadi Pas Kita Berdoa Tapi Kita Merasa Masih Punya Apo Apo Pas Berdoa Doanya Aku Pasti Mustajab Aku Hebat Aku Masih Belum Padah Doanya Belum Mustajab Tapi Kalo Dia Doa Dan Ketika Dia Doa Ya Allah Tolong Kabul Aku Lidah Banyak Doso Makanan Yang Harum Macem Dia Punya Apo Apo Merasa Kekuatan Apo Diserahkan Kepada Allah Maka Saat Itu Potensi Mustajab Doanya Lebih Besar Nah Ini Jadi Sunnah Pas Sujud Terakhir Kita Banyak Banyak Doa Tapi Ingat Solat Nyo Dewan Yang Kedua Ingat Doanya Pakai Bahasa Bahasa Arab Kalo Kita Nyebut Kalau Disebut Maka Wajib Pakai Bahasa Arab Aku Tak Pakai Bahasa Arab Ustaz Kita Nak Nyampi Ya Allah Aku Pengen Anak Aku Lulus Gawian Ya Allah Aku Pengen Anak Aku Cepat Datang Jodoh Jodoh Nak Pakai Bahasa Arab Tak Baca Mak Manu Boleh Pakai Bahasa Malembang Tapi Jigwati 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 Jangan Disebut Jangan Ngomong Ya Allah Aku Punya Anak Namunya Santi Enteng Kelah Jodohnya Dia Pengen Pengantin Samo Yang Namunya Romi Misalnya Tadi Jangan Disebut Karena Kenapa Bahasa Yang Ada Di Dalam Solat Itu Diperkenankan Cuma Pakai Bahasa Bahasa Nah Ini Masalah Doa Jadi Sebutkan Seluruh Hajar Silahkan Nak 5 menit Nak 10 Menit Nak 20 Menit Nak Sejam Sujud Laju Tapi Solatnya Dewe Pas Bangun Lian Itu Sujud Pakai Kita Doa Pakai Bahasa Bahasa Arab Dan Itu Diajarkan Oleh Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Was Sallam Kemudian Setelah Sujud Sujud Ini Dalam Satu Rukaan Adu Dua Dua kali Tegak Sekali Ruku Sekali Iktidal Sekali Sujud Dua kali Ini Menunjukkan Bahwasannya Dari Rukun Solat Sujud Inilah Yang Menjadi Inti Daripada Solat Dua 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 Kali Digawikan Setelah Sujud Ada Namanya Rukun Yang Disebut Dengan Duduk Di Antara Dua Sujud Duduk Di Antara Dua Sujud Ini Habis Kita Sujud Allah Duduk Yang Menjadi Rukun Yang Wajib Untuk Kita Gawikan Ida Boleh Kita Tinggalkan Kalau Kita Tinggalkan Maka Daksah Solat Kita Adalah Duduk Nyo Ada Pun Bacaannya Robb Firli Warhamni Wajibun Dan Seterusnya Itu Adalah Sun Yang Wajib Duduk Duduk Nyo Bacau Nyo Tsun Sunnah Jadi Kalau Ada Yang Tegak Dari Sujud Allahu Akbar Allahu Wajib Sunnah Dari Sujud Kan Beranjak Nak Keduk Duduk Di Antara Dua Sujud Kan Nah Dari Sujud Tadi Allahu Akbar Takbirnya Itu Wajib Atau Sunnah Takbirnya Wajib Atau Sunnah Sunnah Sudah 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 Takbirnya Itu Wajib Atau Sunnah 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 Hmm Takbir Yang Wajib Itu Cuma Takbir Itu Ihram Yang Lain Sunnah Dari Tenggak Ke Ruku Sunnah Allahu Akbar Dari Ruku Iktidal Sami Allahu Liman Hamidah Sunnah Dari Iktidal Ke Sujud Allahu Akbar Sunnah Itu Namanya Takbir Apa Takbir Intiqol Intiqol Itu Artinya Pindah Pindah Dari Rukun Ke Rukun Yang Yang Lain Jadi Dari Sujud Dia Duduk Allahu Akbar Takbir Itu Sunnah Kalau Dia Tak Takbir Sedieman Dari Sujud Idak Maki Idak Maki Takbir Sarak Solat Cuma Pahalonya Berkurang Jadi Allah Akbar Ustadz Kalau Aku Ganti Pake Alhamdulillah Boleh Tak Misalnya Sujud Alhamdulillah Ganti Atau Ganti Subhanallah Boleh Idak Batal Solat Cuma Idak Dapet Pahalo Sunnah Pake Tak Takbir Jadi Allahu Akbar Duduk Duduk Ini Wajib Kalau Dia Idak Duduk Berarti Idak Idak Sah Dia Punya Solat Kalau Kecuali Kalau Ada Orang Yang Idak Pacak Duduk Gara Misal Pinggang Atau Apa Nami Lutut Nyo Orang Tua Jadi Dia Idak Duduk Cuma Cak Bayi Merangkak Jadi Cak Bayi Merangkak Jadi Pas Dia Allahu Akbar Nah Terbayang Nggak Kamu Pecak Bayi Merangkak Jadi Ininya Nggak Ditempek Nyo Ditu Bukan Duduk Nian Boleh Tidak Masalah Tidak Masalah Karena Itu Udu Nah Kalau Kalau Sehat Bisa duduk Maka Duduk Itu Wajib Kemudian Cara Duduk Nyo Cara Duduk Nyo Itu Bebas Nak Duduk Pang Silo Jadi Nak Duduk Selonjoran Juga Jadi Misal Dari Sujud Dia Selonjoran Allah Cuma Itu Selonjoran Boleh Tidak Masalah Teng Segar Yang Penting Kalau Ibu Ibu Tidak Boleh Kejing Aura Kaki Tidak Boleh Tapi Kalau Dia Nak Ngembek Pahalo Sunnah Duduk Nyo Itu Pakai Duduk Seperti Duduk Tashahud Aw Awal Namunyo Duduk If 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 Tiroj Apa Dia If Apa Dia Duduk If 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 Tiroj Duduk If Tiroj If Tiroj Itu Artinya Duduk Yang Kita Menjadikan Telapak Kaki Kiri Sebagai Firoj Firoj Itu Bantala Jadi Joknya Itu Jok Tempat Kita Duduk Telapak Kaki Sebelah Kiri Telapak Kaki Sebelah Kanan Kita Tegak Ke Itu Namunnya Duduk If Tiroj Jadi Itu Duduk Sunnah Apakah Boleh Duduk Lain Boleh Misalnya Nak Duduk Model Ini Nah Misalnya Dia Duduk Duduk Model Ini Nah Telapak Kaki Dua-duanya Ditegak Boleh Atau Duduk Pang silo Tadi Boleh Atau Duduk Tashahud Akhir Juga Boleh Tapi Tapi Yang Sunnah Adalah Duduk If 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 Itu Yang Disunah Yang Diajarkan Oleh Nabi Muhammad Sallallahu Dari Dari Rokaat Kesatu Nak Tegak Ke Rokaat Kedua Kedua Atau Atau Rokaat Ketiga Nak Tegak Kero Rokaat Ke Empat Ado Namun Duduk Istirahat Duduk Istirahat Dari Sujud Kedua Allah Jadi Jangan Tegak Langsung Tapi Duduk Allah Nah Duduk Itu Duduk If If Duduk Tahian Awal Baru Nyambung Tegak Allah Jadi Misalnya Ini Tegak Tegak Tak puas Jadi Misalnya Dari Sujud Dari Sujud Nah Dari Sujud Allah Nah Ini Sunnah Bukan Dari Sujud Langsung Allah Tidak Meskipun Kita Mampu Walaupun Mampu Meluncat Misal Oh Sehat Atlet Tidak Sunnah Dari Sujud Allah Nah Duduk Dulu Habis Duduk Bagus Takbir Jangan Dipotos Allahu Akbar Allahu Akbar Nah Ini Jadi Nomor Satu Duduk Iftirosh Ketika Duduk Di Antara Dua Sujud Nomor Dua Duduk Iftirosh Ketika 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 Duduk Istirahan Duduk Istirahat Itu apa Ustaz Duduk Pas Kita Nak Tegak Dari Rokat Ke Satu Nak Kedua Atau Rokat Ketiga Nak Ke Kalau Dua Tiga Tidak Kenapa Kalau Dari Rokat Kedua Nak Ketiga Ada Tahiyyat Aw Tidak Duduk Itu kan Apa Tak usah Duduk Istirahat Memang Duduk Tahiyyat Awal Nah Duduk Iftirosh Itu Duduk Saja Istirahat Dari Satu Nak Kedua Atau Dari Tiga Nak Ke Sudah Ingat Lom Ingat Lom Ingat Nian 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 Jadi Ingat Kapan Jodulnya Jodulnya Apa Jodulnya Kapan Kita Sunnah Duduk Iftirosh Itu Jodul Catat Ibu Catat Kapan Kita Sunnah Duduk Iftirosh Itu Jodulnya Itu Nah Nomor Satu Pas Kita Duduk Tahiyyat Duduk Tashahud Eh bukan Tashahud As-Nazim Duduk Di antara Dua Dua Sujud Itu Sunnah Kemudian Yang kedua Pas Duduk Isti Istirahan Yang ketiga Pas Kita Duduk Tahiyyat Awal Duduk Tahiyyat Awal Itu kan Hukumnya Sunnah Wajib Tahiyyat Awal Tahiyyat Awal Sunnah Wajib Tahiyyat Awal Wajib Atau Sunnah Yang belakang Yang Enak Belok Menang Diambel Salah Tahiyyat Awal Wajib Atau Sunnah Wajib Atau Sunnah 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 Boleh 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 Sah Solat Cuma Abis Sunnah Untuk Sujud Sujud Sahwina Jadi Balik ke cerita Tadi Disunahkan Ketika Duduk Tahiyyat Awal Tahiyyat Awal Tuh Sunnah Duduk Jumat Manu Terserah Nak Duduk Pangsilo Nak Duduk Selonjogan Nak Duduk Tahiyyat Akhir Boleh Tapi Sunnah Duduk Pakai Duduk If If Tiroj Nomor Berapa Itu Nomor Berapa Itu Nomor Tiga Nomor Satu Tadi Pas Duduk Antara Dua Sujud Nomor Dua Pas Duduk Isti 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 Itu Sebelum Dari Rokaat Satu Kedua Duduk Dulu Sebelum Rokaat Ketiga Nak Kempat Duduk Namun Duduk Isti Rahat Sunnah Cago Duduk Duduk If If Tiroj Nomor Tiga Kapan Sunnah Duduk If Tiroj Ketika Tahiyyat Aw Awal Nomor Tiga Sudah Paham Nomor Keempat Nomor Keempat Kapan Kita Sunnah Duduk If Tiroj Nomor Empat Kalau Kita Pas Tashahud Akhir Tapi Solat Solat Mas Bu Pas Kita Solat Mas Mas Bu Solat Berjamaah Tapi Kita Ini Mas Bu Mas Buk Itu Ketinggalan Ida Melu Dari Awal Kenapa Melu Dari Awal Ketinggalan Iya Bener Kan Kenapa Kita Solat Ketinggalan Karena Ida Melu Dari Awal Kenapa Melu Dari Awal Kan Ketinggalan Bener 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 Nah Kan Jadi Kalau Pas Kita Imam Tashahud Akhir Imam Tashahud Akhir Tapi Gara Gara Kita Ketinggalan Tadi Kita Duduk Melu Imam Melu Tashahud Akhir Bacoannya Bacoan Tashahud Akhir Jadi Ingatkan Kalau Kita Makmum Mas Bu Imam Tashahud Akhir Dia Duduk Tashahud Akhir Kita Duduk Tashahud Awal Mas Bu Duduk Tashahud Awal Cuma Bacoannya 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 Atta Iyat Tul Muba Bacoannya Itu Sampai Fil Alamin Inna Kahhamid Majid Jadi Bacoannya Sampai Fil Alamin Seperti Tashahud Akhir Cuma Jangan Salam Kenapa Kita Tak Salam Belum Belum Selesai Kita Masih Nak Nambah Satu Rokaan Nah Duduk Duduk Pagi Duduk Tashahud Awal Atau Duduk If 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 Tiroj Faham Tak Anak Ulangi Sekali Lagi Kalau Kita Makmum Mas Buk Imam Duduk Tashahud Akhir Maka Kita Makmum Itu Juga Melok Duduk Tapi Cago Duduk Duduk If If Tiroj Adapun Bacaan Maka Bacaannya Sama Seperti Bacauan Imam Imam Tashahud Akhir Dia Sampai Fil Alamina Innaka Hamidun Majid Maka Kita Juga Makmum Sampai Fil Alamina Innaka Hamidun Majid Banyak Yang Dulunya Faham Bahwasanya Kalau Kita Masbuk Maka Tashahud Yang Melok Imam Tadi Itu Imam Tashahud Akhir Kita Sampai Tashahud Awal Itu Dulu Banyak Tidak Dia Sampai Disitu Imam Sampai Fil Alamina Innaka Hamidun Majid Kalau Aku Masbuk Sampai Sini Tidak Kalau Tashahud Akhir Kita Tetap Bacanya Sampai Fil Alamin Innaka Hamidun Majid Hanya Saja Duduk Kita Yang Berbeda Diyo Duduk Tahian Akhir Kita Duduk Tahian Awal Atau Duduk If 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 Tiroh Sudah Itu Nomor M Empat Ulang Lagi Ulang Ulang Itu Penting Karena Kita Gampang Lupa Judul Kapan Kita Disunahkan Duduk If Tiroh Nomor Satu Duduk Di Antara Dua Sujud Nomor Dua Duduk Istirahat Nomor Tiga Duduk Tahian Awal Nomor Empat Duduk Tashahud Pas Kita Makmum Mas Mas Bu Yang Terakhir Nomor Lima Yang Terakhir Nomor Lima Apa Lima Itu Lima Itu Apa Bukan Empat Bukan Tiga Atau Lima Itu Bilangan Setelah Empat Bener Bener Itu Apa Kalau Anak Kita Nanya Bu Lima Itu Apa Bilangan Setelah Empat Sebelum Enam Jadi Pintar Pintar Empat Ini Sudah Nomor Lima Kapan Kita Sunah Duduk Tahian Awal Atau Duduk Iftirosh Adalah Di Saat Kita Solat Lupo Untuk Melakukan Satu Doa Kunun Atau Dua Kita Lupo Tasyahun Awal Maka Kita Disunahkan Untuk Sujud Sahwi Nah Pas Kita Nak Sujud Sahwi Kan Sujud Sahwi Itu kan Di Ujung Solat Misal Solat Subuh Solat Subuh Ternyata Lupo Doa Kunun Lupo Doa Kunun Batal Solat Subuh Sengaja Macau Doa Kunun Batal Solat Subuh Kenapa Batal Karena Doa Kunun Sunnah Kita Sujud Sujud Habis Kita Tasyahud Akhir Fil Alamina Innaka Hamidun Majid Sebelum Kita Salam Kita Disunahkan Untuk Sujud Sujud Sahwi Dua Kali Fil Alamina Innaka Hamidun Majid Allahu Akbar Subhanal Ladi Layanamu Walayas Subhanal Ladi Layanamu Walayas Subhanal Ladi Layanamu Walayas Mahasuci Allah Yang Tak Pernah Tiduk Sama Tak Pernah Lupa Allahu Akbar Duduk Duduk Di antara Dua Sujud Sahwi Kemudian Sujud Lagi Allahu Akbar Duduk Di antara Dua Sujud Sahwi Tidak Usah Berbacuan Tidak 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 Yang lantai, nah jangan cah itu kalau misalnya abisnya nak sujud sahwi tapi imam anu duduknya duduk tahiyan awal, duduk if iftirosh, Allahuakbar at-tahiyatul mubarakatuh sholawatut tayyibatulillah kawan sebelah nanya, uy kenapa kau duduk iftirosh, nak sujud sahwi, nah, batal eh, batal nah, jadi ini tando, kalau kita jadi imam imam, kalau kita jadi imam, ini tando bagi makmum yang di belakang pas imam duduk tahiyan akhir, tapi cowok duduknya duduk tahiyan awal oh, artinya dia ini abisnya nak sujud sahwi, dia tadi itu lupa kunur, dia duduk tahiyan awal, abisnya dia duduknya dia nak sujud sah nak sujud sahwi, jadi duduk apa, duduk iftirosh, at-tahiyatul mubarakatuh sholawatut tayyibatulillah terus, fil alamin inna innaka hamidun majid Allahu akbar Allahu akbar duduk tahiyat awal masih Allahu akbar Allahu akbar baru duduk tahiyat akhir nah, kalau ini apa abis ini kita nak salah kira-kira faham faham tak kalau nak faham diulangi nak diulangi apa, jadilah disunahkan kapan kita disunahkan duduk iftirosh duduk iftirosh itu artinya nempekkan bokong di telapak kaki kiri sunah kita duduk iftirosh satu saat duduk diantara dua sujud dua saat kita duduk istirahat apa itu duduk istirahat di saat kita ingin pindah dari rakaat satu ke rakaat kedua atau dari rakaat ketiga mau ke rakaat keem empat itu disunahkan kita duduk sejenak namanya duduk isti istirahat cara duduknya duduk is iftirosh nomor tiga kapan kita sunah duduk iftirosh kalau kita jadi eh pas kita tahiyat aw awal nomor empat pas kita jadi makmum masbub imamnya tashahud akhir kitonya bacoannya tashahud akhir tapi duduknya duduk tashahud awal awal nomor lima di saat kita nak ngawi ke sujud sah sujud sah nah ini lima tempat yang disunahkan kita untuk duduk iftirosh nah untuk sujud sah wih anak ulangi cagonya fil alamina innaka hamidun majid lagi sujud dari dulu subhanahu bihamdih subhanahu bihamdih subhanahu bihamdih allahu akbar duduknya duduk tahiyat awal at-tahiyatul mubarakatuh salawat tayyibatul lillah terus fil alamina innaka hamidun majid sujud sahwi jangan salam dulu allahu akbar subhanal ladhi layanamu walayasuh ulangi tiga kali allahu akbar duduk sejenak duduknya iftirosh kemudian allahu akbar subhanal ladhi layanamu walayasuh ulangi tiga kali habisnya kita baru tegak duduk duduknya duduk tahiyat akhir atau duduk tawar nempek ke bokong ke lantai langsung salam assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi ini pelajaran yang kita pelajari pada siang hari ini insyaallah ilmu yang kita dapatkan pada hari ini menjadi ilmu yang barokah tidak terasa ini sudah jam tiga lewat sembilan menit sementara lagi akan masuk waktu asa jadi bagi ibu-ibu yang belum punya air uduh silahkan persiapkan diri kalau ada uduhnya maka silahkan bertanya tentang pelajaran yang belum difahami semoga ilmu yang kita dapatkan pada siang hari ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh